Intro Jelang Harapi Myanmar, Timnas Indonesia O22 Focus Asah Build Up Serang dan Finisei Timnas Indonesia O22 akan menghadapi Myanmar O22 dalam laga kedua di grup Aja Bersepakbola Seagames 2023 pada Kamis 4 Mei 2023 Jelang laga ini, pasukan Indrasafri menggelar sesi latihan terbuka pada selasa 2 April 2023 pagi waktu Kamboja Sesi latihan di Vistaka Training Center ini difokuskan untuk mengasah taktik dan penyelesaian akhir Timnas Indonesia O22 memiliki waktu panjang setelah meladani perlawanan Filipina pada partai pembuka grup A Sementara untuk Myanmar, sebaliknya Myanmar akan melakoni laga perdana di grup Aja Bersepakbola Seagames 2023 menghadapi Timur Leste selasa 2 April 2023 Anak asu Michael Vestain Boehner itu bersuat Timnas Indonesia pada Kamis 4 April 2023 Berdasarkan pantauan Indrasafri dan staf pelatih fokus pada build up serangan dan penyelesaian akhir Setiap sesi dilakukan dengan intensitas tinggi Sementara dua penjaga gawang Timnas Indonesia O22 berlatih terpisah dan mematangkan akurasi umpan Latian berjalan sekitar 2 jam dimulai dari pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia O22 akan kembali mengebersasi latihan pada Rabu 3 Mei 2023 Latihan digelar tertutup Timnas Indonesia O22 mendapatkan fasilitas latihan yang cukup baik Ada 3 lapangan tersedia namun lapangan dengan fasilitas rumput terbaik diperoleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Hingga berita ini diturunkan, Timnas Indonesia O22 masih duduk di posisi kedua kelasemen sementara grup AC Games 2023 Di bawah ton rumah Kamboja Terkait kondisi pemain, Beckham Putra mengatakan bahwa semua pemain dalam kondisi yang bagus Persiapan juga sedang dilakukan dengan maksimal oleh para pemain Timnas Indonesia O22 Kondisi aman, semua sangat bagus Dan kemarin kita juga sudah recovery training dan sekarang memulai lagi persiapan untuk melawan Myanmar sebaik mungkin Ujar Beckham Meski jika dilihat dari kekuatan tim, Timnas Indonesia O22 memiliki riwayat yang cukup bagus ketika berhadapan dengan Myanmar Namun Beckham Putra mengatakan bahwa Timnas Indonesia O22 tidak akan menganggap ramai kekuatan Myanmar Tentunya semua pemain akan kita waspadai, kita akan melihat pertandingan Myanmar Kita akan evaluasi juga pertandingan kemarin, apa yang kurang dan harus ditingkatkan Ucap Beckham Terima kasih telah menonton! Sangat kuat! Pelatih Myanmar mengakui kualitas Timnas Indonesia O22 jauh lebih baik Timnas Myanmar O22 mengakui bahwa mereka berada di level yang berbeda dengan Timnas Indonesia O22 Pelatih Michael Feiktenbeiner menyebut para pemain Indonesia berada pada level jauh di atas mereka Myanmar akan berjumpa Indonesia pada matchday ketiga grup AC Games 2023 di Stadion Olympic Stadium, Kamis, 4 Mei 2023, sore waktu Indonesia Barat Michael Feiktenbeiner paham betul kekuatan Timnas Indonesia O22 Pelatih yang pernah menangani PSM Makassar selama dua bulan itu menyebut bakal mengubah pendekatan saat menghadapi Marcelino Ferdinand CES Kalau saya lihat daftar susunan pemain Timnas Indonesia O22, mereka bermain untuk Persija, PSM, semua ada di tim bagus Mereka juga bermain sebanyak 20-30 pertandingan, jadi levelnya berbeda, kata Feiktenbeiner Sementara pemain Myanmar, semuanya pemain muda, bermain di liga lokal, bukan pemain di tim utama juga Michael Feiktenbeiner, di sisi lain, tak mau terbuka mengenai rencana apa yang bakal dilakukannya saat berjumpa Timnas Indonesia O22 nanti Menurutnya, setiap pertandingan membutuhkan pendekatan berbeda Sebagai pelatih saya selalu memiliki perbedaan pada setiap pertandingan Melawan Timor Leste, pendekatan yang saya lakukan adalah bagaimana memulai turnamen dengan baik, jelasnya Sekarang, dalam dua hari, kami akan bertemu Indonesia Malam ini pemain akan beristirahat, tandas eks pelatih Selangor FC itu Feiktenbeiner tidak mau banyak sesumbar Ia sadar betul ada perbedaan mencolok jika membandingkan pemainnya dengan penggawat Timnas Indonesia O22 Kami saat ini hanya punya tiga pemain yang berpengalaman di SEA Games Pemain lainnya benar-benar tidak punya pengalaman Mereka bermain di liga lokal saja Menghadapi Timnas Indonesia O22 yang sangat kuat Kita akan sama-sama lihat seperti apa rencana pertandingan kami Begitupun saat bertemu Kamboja dan Filipina Terima kasih telah menonton! Indra Sofri diharapkan tidak lakukan hal ini saat Timnas Indonesia O22 hadapi Myanmar O22 Indra Sofri diharapkan tidak lakukan hal ini saat Timnas Indonesia O22 hadapi Myanmar O22 Pengamat sepak bola Indonesia Kusnaini alias Bungkus Berharap pelatih Timnas Indonesia O22 itu tidak melakukan bongkar pasang formasi Garuda muda tampil memukau di pertanian pertama pada SEA Games 2023 Mereka menghajar Filipina dengan skor 3-0 pada Sabtu 29 April 2023 Kini Marcelino Ferdinand dan kolega akan memalihkan perhatiannya kepada Myanmar yang akan menjadi lawan berikutnya Dalam laga yang dimainkan pada Kamis 4 Mei 2023 Menata pelaga itu Indra Sofri mendapatkan saran berarti dari Bungkus Menurut Bungkus, sang pelatih Timnas Indonesia O22 tidak perlu melakukan bongkar pasang formasi terlalu banyak Sebab kemerangan telak atas Filipina telah menjadi modal penting untuk Garuda muda Bungkus meminta kepada pelatih Timnas Indonesia O22 itu untuk mematangkan formasi yang sudah ada terlebih dahulu Karena menurutnya jika Indra Sofri masih melakukan bongkar pasang Maka akan sangat mempengaruhi kerja sama tim Mungkin coach Indra Sofri juga jangan terlalu banyak bongkar pasang formasi Matakan dulu formasi yang ada Karena persiapannya kan tidak banyak juga melakukan laga uji coba Kata Bungkus ketika dihubungi NNC Portal Indonesia Senin 1 Mei 2023 Jadi kalau terlalu banyak bongkar pasang pemain nanti akan mempengaruhi kerja sama antara pemain di laga-laga berikutnya Lanjutnya Oleh karena itu Bungkus berharap Indra Sofri mempertahankan dahulu kerangka formasi yang sudah ada di Timnas Indonesia O22 Seperti ketika menghadapi Filipina Hal ini bertujuan agar koordinasi para pemain menjadi lebih baik Pertahankan dulu tim yang kemarin tampil Tapi perubahan tentu perlu ada yang satu atau dua pemain Tapi kerangkanya jangan diubah Supaya terbentuk kerja sama tim Imbuh Bungkus Sebagai catatan Kemendangan 3-0 atas Filipina menempatkan Timnas Indonesia O22 di urutan kedua Kelas pemain sementara grup A SEA Games 2023 Kamboja menjadi pemunca karena menang telak 4-0 atas Timur Leste pada partai perdana Kemendangan 3-0 atas Timur Leste pada partai perdana Pemain Timnas Indonesia O22 motor penggerak serangan kontra Myanmar di SEA Games 2023 Sejumlah nama pemain Timnas Indonesia O22 tampaknya akan kembali diandalkan Indra Sofri untuk menjadi motor penggerak serangan melawan Myanmar pada laga kedua grup AC Games 2023 Setidaknya ada tiga pemain penting yang memegang peran krusial dari masing-masing lini dalam skema bangun serangan Timnas Indonesia O22 pada laga pertama grup A melawan Filipina O22 Para pemain ini juga mencatatkan penampilan penuh selama 2x45 menit Kontribusinya juga cukup terasa Sebab, dua nama diantaranya sukses menghasilkan gol maupun asis untuk skuad Garuda Muda Pada laga selanjutnya melawan Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Penompen, Kamis, 4 Mei 2023, nama-nama pemain ini tampaknya akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia O22 Mereka diprediksi kembali diturunkan Indra Sofri sebagai starter untuk mengamankan laga kedua yang bakal bernilai krusial bagi Timnas Indonesia O22 Salah satu pemain yang paling berkontribusi dibalik kemenangan pertama Timnas Indonesia O22 di grup AC Games 2023 ialah Ilham Rio Fahmi Main asal Persija Jakarta itu sukses menyumbang dua asis Asis pertama tercipta setelah umpan silangnya di sambar Marcelino Ferdinand Dan yang kedua lahir ketika skema serupa sukses dimaksimalkan oleh Fajar Fathur Rahman Penampilan pemain muda terbaik dari Liga 1 2022-2023 ini memang ciamik Dalam beberapa momen, Rio Fahmi mampu mengeksplotasi ruang kosong di area penyerangan Khususnya sisi kanan Sepanjang pertandingan, Rio Fahmi memang sukses menciptakan tiga kali umpan silang sukses alias sukses full process Dua diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh rekan-rekannya Bukan tidak mungkin, pemain asal banjar negara ini akan kembali mendapat kepercayaan dari Indra Sofri untuk tampil pada laga kontra Myanmar Selanjutnya, pemain yang juga memegang peran penting dalam fase menyerang tim Nas Indonesia U-22 ialah Marcelino Ferdinand Dia mengisi posisi nomor 8 bersama Beckham Putra Nugraha Terlepas dari satu golnya pada laga pertama, Marcelino Ferdinand memang punya peran aktif untuk menjadi jembatan antar lini squad Garuda Muda Baik dalam fase bangun serangan maupun fase penyerangan Pemain yang kini berkarir bersama KMS KD Inse ini kerap kali turun untuk menjemput bola Lalu mendistribusikan alur serangan ke area-area yang terbuka Sepanjang laga pertama melawan tim Nas Filipina U-22, gelandang berusia 18 tahun ini termasuk salah satu nama yang mencatatkan operan sukses tertinggi yakni dengan torehan 38 kali Terima kasih telah menonton!